Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Bikostory Channel yang membahas berbagai hal Kisah dan juga kasus Dalam kemasan cerita bergambar So silahkan saja kalian tonton Sampai habis video ini Dan jika kalian tertarik Mohon dukung admin ya Dengan cara like dan juga subscribe video ini Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Di video kali ini Seperti yang sudah banyak kalian request Admin akan mencoba membahas Mengenai orang bunian Atau biasa juga disebut dengan suku bunian Bagi teman-teman yang tinggal di Kalimantan Ataupun Sumatera Mungkin sudah tidak asing lagi ya Jika mendengar orang bunian Namun mungkin Banyak juga dari teman-teman yang di luar daerah tersebut Yang belum tahu sama sekali Apa itu sebenarnya orang bunian Orang bunian Atau terkadang sekedar disebut dengan bunian Adalah mitos sejenis makhluk halus Yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau Dan Melayu di Sumatera Di Kalimantan serta di Malaysia Barat Berdasarkan mitos tersebut Orang bunian berbentuk menyerupai manusia Dan mereka tinggal di tempat-tempat yang sepi Di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan Serta di hutan Tepian sungai Hingga wilayah bukit dan juga gunung Yang mengejutkan Menurut beberapa orang pintar yang mampu melihat Suku gaib itu bukanlah makhluk primitif Mereka memiliki struktur yang komplek Layaknya manusia pada umumnya Bahkan konon mereka pun memiliki kerajaan Mereka juga melakukan aktivitas layaknya manusia Seperti berjualan hingga menikah Beberapa kasus hilangnya warga setempat Seringkali dikaitkan dengan suku bunian Seperti kisah salah seorang warga Yang ada di Kepulauan Riau Dan sempat menghilang selama tujuh hari Yuli Nama orang tersebut Ia sendiri menurut cerita Sebelumnya masuk hutan Entah untuk keperluan apa Namun kemudian Yuli tidak pulang Hingga selama satu minggu Banyak yang bilang Dan percaya bahwa Yuli ini diculik oleh orang bunian Upaya pencarian yang sudah dilakukan Juga akhirnya dihentikan sama sekali Karena tak menunjukkan hasil Begitupun dengan BNPB Yang akhirnya menghentikan pencarian tersebut Karena keluarga korban Keluarga dari Yuli Sudah ikhlas atas kejadian tersebut Hari ini resmi pencarian dihentikan Hal ini juga disetujui Dan diikhlaskan oleh pihak keluarga korban Kata kepala BNPP Kelas A Tanjung Pinang Eko Suprianto Dan yang mengejutkan Tiba-tiba saja Yuli kembali sendiri setelah tujuh hari berselang Ia keluar dari hutan Dan membuat banyak orang terheran-heran Keluarga dan masyarakat pun semakin percaya Bahwa Yuli Diculik dan disesatkan oleh suku gaib Yaitu Bunian Sebelum Yuli Sebelum Yuli Pada tahun 2015 yang lalu Peristiwa hilang juga pernah dialami oleh pegawai honorer pemerintah Yaitu pemerintah Indri Kirihulu Bernama Asharuddin Setelah tidak berkabar Asharuddin kemudian pulang sendiri pada pukul 11 malam Dari area lutan belukar Di desa sungai Baung Renggat Barat Riau Sebelum ditemukan oleh warga Udin Nama panggilannya Keluar dari hutan dalam keadaan gemetar Ia kedinginan dan juga kelaparan Ia bahkan sempat mampir dan minta makan ke rumah makan terdekat Yang pada saat itu ia jumpai Setelah bisa dimintai keterangan Udin mengatakan bahwa ia dibawa ke dalam kerajaan yang banyak pengawalnya Dirinya kemudian diminta Untuk tetap tinggal di tempat tersebut Untungnya Udin menolak Dan ia pun bisa pulang dengan selamat Bahkan tak hanya sampai disitu Rupanya di negara sebelah di Malaysia Sempat tenar Gadis berusia 22 tahun Yaitu Siti Balkis Yang mengaku disembunyikan oleh maluk halus Sebutannya pun sama Yakni Bunian Si gadis ini berjalan sambil tidur Kemudian menghilang selama beberapa jam Dan ternyata ia berjalan menuju kuburan Setelah itu Ia kembali menghilang Dan anggota keluarganya mengatakan bahwa ia diculik Oleh sekelompok orang Bunian di Gunung Jerai Kampung Gong Nangka Di Apal, Malaysia Yang berjarak 300 km dari rumahnya Keluarganya kemudian memasukkan laporan orang hilang Di kantor polisi setempat Setelah mereka berusaha mencarinya dan ternyata tak ditemukan Tak disangka seorang paman bernama Darawai Said Kemudian menerima SMS Yang mengatakan bahwa ia Berada di atas puncak gunung Dan dijaga oleh dua maluk halus Yang disebut sebagai Putri Maisrah Dan juga Putri Mais Turah Keduanya merupakan putri Dari kalangan makhluk halus di kawasan itu Gunung yang merupakan kawasan yang dikeramatkan warga setempat Ternyata dulunya merupakan titik navigasi pelaut India Selatan Dan itu adalah sekitar 1500 tahun yang lalu Gunung ini juga sering disebut dengan Kayu Dapak Dan gunung tersebut bisa dilihat dari Pulau Penang Itulah rentetan kasus Dan sebenarnya masih banyak lagi Kasus orang hilang yang diakini dicuri oleh orang Bunian Meski diakini kerap mencurik orang Namun banyak cerita dari masyarakat setempat Yang mengatakan bahwa suku gaib ini kerap membantu manusia Salah satunya adalah ketika tragedi Perang Sambas Di Kalimantan Masyarakat setempat meyakini bahwa suku Bunian Ikut serta membantu mereka Lantaran mereka Harus menjaga tanah yang mereka tinggali Kemudian ada peristiwa lain yang diakini ada peran dari Bunian Adalah tragedi kebakaran hutan di Riau Pada tahun 2015 Konon pada saat itu Tim Pemadam Kebakaran atau Damkar Juga diakini dibantu oleh orang-orang gaib itu Bahkan hal itu sempat dikatakan Oleh kepala subdit BPPD Yaitu Sugito Yang mengatakan bahwa ada salah satu anggotanya Yang bisa melihat maluk halus Anggotanya tersebut kemudian melihat masyarakat suku gaib itu Berbondong-bondong membantu Pada saat itu ada 11 Damkar yang menangani kebakaran hutan Namun mereka percaya Karena bantuan orang Bunian itulah Pemadaman akhirnya berlangsung dengan cepat Ada pun ciri-ciri suku Bunian Bahwa mereka dipercaya tidak memiliki garis tegak Antara bibir dengan hidung Selain itu Kedua alisnya dipercaya menyambung Kebanyakan versi meyakini bahwa tubuhnya sedikit kerdil Beberapa versi mengatakan bahwa kakinya terbalik ke belakang Namun secara umum Penampilan fisik mereka sama dengan manusia pada umumnya Nah Admin juga mencoba mencari dari beberapa referensi Ternyata istilah orang Bunian juga kadang-kadang dikaitkan dengan istilah dewa Di tanah Minangkabau Tetapi disini Pengertian dewa dalam hal ini sedikit berbeda Dengan pengertian dewa dalam ajaran Hindu maupun Buddha Dewa dalam istilah Minangkabau Lebih diartikan kepada sebangsa mahluk halus Yang tinggal di wilayah hutan Di rimba Di pinggir bukit Atau di dekat pekuburan Dewa dalam kepercayaan Minangkabau Lebih ditujukan bergender perempuan Yang cantik rupawan Bukan laki-laki seperti persepsi umum Di kepercayaan lain Karena inilah Masyarakat Minangkabau lebih percaya Jika suku Bunian adalah sosok perempuan yang cantik jelita Namun juga terkadang Bisa terlihat menyeramkan Selain itu Masyarakat Minangkabau juga meyakini Bahwa ada peristiwa orang hilang Yang disembunyikan oleh dewa atau orang Bunian Ada juga istilah Orang dipelihara dewa Yang pada saat bayi telah dilarikan oleh dewa Mitos ini masih dipercaya oleh masyarakat Minangkabau Sampai dengan saat ini Beberapa daerah lain Orang Bunian dikenal dengan istilah yang berbeda Di Bengkulu contohnya Orang Bunian Disebut juga dengan Sebabah Sebabah dianggap sebagai makhluk yang berbentuk menyerupai manusia Hanya saja mereka bertubuh kecil Dan juga berkaki terbalik Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedalaman Punya pemahaman lain lagi Mengenai makhluk sejenis orang Bunian Masyarakat di pedalaman Sumatra Lebih sering menyebutnya dengan Gugua Gugua berperawakan besar Berbulu lebat Pemalu dan juga suka menerukan tingkah laku manusia Di Gunung Sebelat Di Taman Nasional Kerinci Orang Bunian sering disebut dengan Uhang Pandak Uhang Pandak Artinya adalah orang yang bertubuh pendek Makhluk ini dipercaya keberadaannya Sejak puluhan tahun yang lalu Namun sampai saat ini belum ada yang menemukan bukti fisik Keberadaan makhluk ini Hanya ada beberapa orang Yang sering melapor bertemu dengan makhluk ini secara tidak sengaja Selain Uhang Pandak Ada berbagai macam sebutan bagi orang Bunian Yang dipercaya oleh masyarakat di berbagai daerah Bahkan ada sebagian orang yang justru beranggapan Komunitas orang Bunian bukanlah sejenis makhluk halus Mereka hanyalah makhluk yang menyerupai manusia Dan punya sedikit perbedaan Dari hal tersebut Ternyata banyak sekali ya Pemahaman mengenai orang atau suku Bunian Bagi kalian yang tinggal di Sumatera ataupun Kalimantan Silahkan tuangkan pemahaman kalian Apa yang kalian ketahui mengenai suku Bunian Nah itulah kisah mengenai orang Bunian yang bisa admin ceritakan Hal-hal mistis memang masih melakukan di masyarakat Indonesia Namun demikian hal ini sangat sulit dibuktikan Secara logis ataupun sains Maka untuk menjaga jika seandainya mereka benar-benar ada Sudah semestinya masyarakat selalu berbuat baik Dengan alam dan lingkungan sekitar Toh dengan berbuat baik kepada alam Hasilnya juga akan kembali kepada manusia itu sendiri Sampai disini yang bisa admin ceritakan mengenai suku Bunian Bagi teman-teman yang tahu atau mungkin pernah bertemu dengan orang Bunian Silahkan tuangkan saja di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai jumpa kembali ya di video menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!